selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata kalau nggak pakai pitras merasa kalau lagi bikin video suka ada yang ngeliatin gitu jadi aku pasangin lagi dan supaya nggak silau gitu dan aku juga tadi udah lap dulu si kacanya maafkan ya teman-teman gorden akuma masih jadul banget pokoknya masih seperti ini ya teman-teman nggak kayak teman-teman semua pada bagus ya jendela gordennya gitu tapi aku mah disyukuri aja segini juga alhamdulillah ya teman-teman nggak pengen ya gimana-gimana ya sesuai kemampuan aja sesuai keadaan gitu dan alhamdulillah pasang pitrasnya udah selesai dan ini aku lap-lap disini tuh suka berantakan pokoknya banyak sekali perkakas paksu aku pengen pindahin ya nggak tau kapan sih kata paksu sih nunggu dapur dah beres dulu baru nanti dipindahin gitu ya aku nurut aja ya teman-teman oh ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video komen dan subscribe subscribe-nya jangan lupa juga bunyiin tombol merahnya ya teman-teman supaya teman-teman dapat notifikasi video aku selanjutnya dan ini lanjut aku beres-beres di atas kulkas ini selalu saja berantakan ya teman-teman dan ini aku juga sambil lap-lap kulkasnya ya teman-teman sudah berdebu dan banyak sekali yang menempel-nempel gitu dan lanjut aku juga nyapu-nyapu ya teman-teman begitulah cara aku beres ya teman-teman aku lap-lap dulu baru nyapu-nyapu dan setelah ini aku juga mau ngepel dan ini udah agak siang gitu ya teman-teman sekarang tuh kalau setengah 6 tuh udah siang mataharinya udah kelihatan gitu dan ini aku ngepel dari depan ke belakang gitu ya teman-teman karena aku gak ngepel di depan di teras karena teras aku tuh belum pakai kram gitu oh ya teman-teman aku juga belum sapa-sapa teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman dalam keadaan sehat wawafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin-amin ya roba alamin dan ini udah hampir selesai ya teman-teman ngepelnya udah lanjut aku juga mau ini ya nyuci piring gitu alhamdulillah sedikit cuciannya ini bekas minum aja pas semalam karena malam-malam aku juga udah nyuci piring gitu ya teman-teman jadi pas supaya gak terlalu banyak aku tuh sebelum tidur suka nyuci piring dulu dan jadi alhamdulillah pas pagi-pagi gak terlalu banyak yang dikerjakan ya teman-teman karena kan aku punya masih punya balita gitu ya jadi aku lebih fokus beresin mainan anak-anak karena itu yang sering sekali berantakan ya teman-teman supaya gak terlihat rapi gitu pas pagi-pagi aku yang sering aku lakukan tuh beresin mainan dulu gitu makanya kalau ibu rumah tangga seperti aku tuh harus punya banyak keranjang ya teman-teman atau dus-dus besar gitu aku suka simpen gitu ya aku kadang minta gitu sama orang tua aku dan ini aku juga nyuci-nyuci mainan anak aku nih ada bekas makanan nempel gitu ya teman-teman aku cuci gitu ya takutnya dia nanyain suka dipakai mainan gitu dan tadi juga ada sisa gitu ya aku buang aja ya karena lengket gitu susah juga untuk bersihinnya dan ini alhamdulillah udah selesai gitu ya tinggal aku ulap-ulap si sing pencuci piringnya gitu oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga teman-teman jadi semangat ya pas udah nonton video aku gitu aku juga kadang suka semangat ya kalau udah nontonin video teman-teman semua oh ya teman-teman setelah ini aku juga mau jemur pakaian ya aku tadi udah nyuci cuma gak aku rekod gitu ya teman-teman karena nyuci aku tuh manual masih manual dan takutnya lama gitu ya memakan waktu lama dan ini alhamdulillah segini udah rapi ya versi aku manggas segini tuh udah rapi yang penting udah di-pay udah disapu gitu untuk kasur belum aku rapihin ya karena masih ada anak-anak masih tidur jadi nanti aja siang gitu setelah aku jemur nih aku mau masak gitu ya teman-teman cuma gak aku rekod ya teman-teman jadi pas jam 8 semuanya tuh udah beres gitu ya tinggal ngurus anak aku nyuapin anak aku dan mandiin gitu ya seperti itu ya kegiatan ibu rumah tangga yang berulang-ulang gak pernah bosen ya teman-teman pokoknya kalau gak dilakuin ya siapa lagi ya teman-teman kalau IRT seperti aku yang gak punya ART ya teman-teman ya dinikmati aja ya teman-teman Alhamdulillah dan ini aku jemur pakaian anak aku lumayan banyak gitu ya teman-teman aku anak aku tuh jarang pakai pempes gitu ya teman-teman ini anak aku tuh lagi kedinginan aja ya teman-teman cuacanya dingin gitu sering ngompol gak ketahan gitu padahal anak aku tuh udah apa ya udah ngerti gitu kalau kata orang Sundama udah hideng hideng gitu ya teman-teman minta pipis sendiri kadang cebok sendiri ya teman-teman kalau buang air besar aku masih aku cebokin gitu dan Alhamdulillah kalau omong apa-apa dia bilang gitu dan Alhamdulillah ya aku seneng banget karena anakku udah ngerti gitu udah pintar dan ini Alhamdulillah cucian aku udah dijemur semua ya teman-teman dan lanjut setelah ini aku tuh mau masak cuma gak aku record aja ya teman-teman Alhamdulillah pekerjaan aku jam 7 udah selesai ya teman-teman aku beberes dari jam 5 subuh sampai jam 7 bisa nyantai ya setelah ini dan bisa sarapan karena aku tuh sarapannya suka siang gitu ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu untuk video receh dari aku terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kesalahan di video aku atau ucapan aku mohon dimaafkan ya teman-teman oke teman-teman terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye